Hai adik-adik, kita ketemu lagi untuk beribadah persiputuan Kamis pada hari ini. Mari kita nanya dengan pujian, Yesus sayang padaku, aku tak penganggap. Yesus sayang padaku, aku tak pengajarku. Walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firmannya di dalam hal kita. Yesus sayang padaku, Yesus sayang padaku, aku tak pengajarku. Walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firmannya di dalam hal kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, aku siap Tuhanmu. 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 Curahkanlah roh kudusmu untuk siap. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk diajar oleh firman Tuhan. Tuhan tolong pimpinlah setiap guru-guru yang akan mengajar kepada kami. Biarlah setiap apa yang mereka sampaikan sungguh berasal dari Tuhan. Melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan, penyataan Tuhan kepada kami hingga hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami, pimpin kami, supaya kami boleh dapat duduk diam dan juga mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Sudah disiapkan ya Alkitabnya ya. Sekarang kita mau buka Alkitab kita di Lukas 12, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Kita mau buka Alkitabnya di Lukas 12, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Kitab Lukas itu ada di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama ya adik-adik ya? Ya betul, ada di Perjanjian Baru. Judul perikopnya adalah Orang Kaya Yang Bodoh ya. Orang Kaya Yang Bodoh. Nah adik-adik, di Lukas 12 ini gitu ya, dari awal sampai akhirnya di Pasal 12 ini menceritakan tentang kekhawatiran manusia gitu ya. Satu hal yang berhubungan sama hidup manusia dan ini sangat amat, apa ya, umum gitu ya untuk menjadi kekhawatiran manusia. Dan juga harus kita waspadai yaitu adalah, tadaaa, harta ya. Tentang harta duniawi kita, uang ya, atau mungkin kalau buat kalian tuh kayak mainan gitu ya, handphone ya, sepertulah harta-harta duniawi. Nah, kita mau baca dulu ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ya, Cici bacain, kalian baca sendiri, ya kita mau baca sama-sama, oke. Orang Kaya Yang Bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi, Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, di perikop sebelumnya, menceritakan mengenai Yesus yang sedang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah kita tidak boleh khawatir gitu ya, karena Tuhan mengenalki kita gitu ya. Kita lebih berharga daripada burung pipit gitu ya. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri di rumah. Nah, diceritakan ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ada satu orang datang kepada Yesus dan bilang, Guru, katakanlah kepada saudaraku gitu ya. Bilangin dong ke saudara aku ya untuk buat, bagi harta dia gitu ya, bagi warisan dia kepada aku. Nah, lalu Yesus menjawab, saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Katanya lagi kepadanya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, kita disuruh apa? Disuruh berjaga-jaga gitu ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan ya. Sebab, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya gitu ya. Dibilang, Yesus bilang disini, walaupun seorang itu kaya banget gitu ya, punya uangnya banyak, tapi hidupnya itu tidaklah tergantung daripada kekayaannya gitu ya. Hidupnya tidak bergantung pada hartanya gitu ya. Tapi, meskipun Yesus bilang gitu gitu, tapi orang zaman sekarang pasti ngomong gini, ya cici, sekarang kan hidup butuh duit, apa-apa butuh, butuh duit gitu ya, contohnya. Aku makan butuh duit, meskipun lagi pandemi begini, di rumah doang nggak kemana-mana, nggak jalan-jalan, tapi tetap butuh butuh uang gitu ya, buat bayar listrik, buat bayar internet ya, kalau sekarang serba online semuanya pakein, pake internet gitu ya. Nah, dan semenjak orang di rumah aja gitu ya, malah mereka itu semakin keras ya, usahanya malah makin gigih gitu ya, makin semangat cari uangnya gitu. Nah, bahkan sampai cari uangnya itu bisa gampang ya, pasti kalian tahu ya, kalau misalkan zaman sekarang itu gitu, akhir-akhir ini katanya, kalau mau dapet uang gampang katanya tinggal nonton video gitu ya, nonton video di TikTok, sehari bisa dapet Rp. 5.000, Rp. 10.000, habis itu undang teman kamu, nanti kamu dapet bla-bla-bla gitu ya. Sekarang gampang banget cari uang, banyak banget cara untuk mencari uang. Nah, makanya, kenapa sih ada hal-hal kayak gitu? Karena meskipun pandemi, orang-orang tetap butuh, butuh uang gitu ya. Nah, tapi Yesus disini bilang berjaga-jaga lah, artinya apa sih? Awasi diri kamu gitu ya, awasi diri kamu gitu ya, jaga hati kamu baik-baik. Supaya apa sih, Cik? Supaya sifat serakah itu tidak merasuki kamu. Sifat serakah akan harta duniawi. Harta ini sifatnya duniawi ya, uang, rumah, terus perhiasan-perhiasan, segala apapun yang bentuknya harta. Mungkin bisa juga handphone kamu gitu ya, dan segala macam. Nah, ini adalah sifatnya duniawi. Nah, kalau misalkan kita tidak berjaga-jaga, ya kita tidak berwaspada, ya sifat serakah ini, sifat serakah itu apa? Adik-adik tahu ya, serakah ya sifat yang nggak pernah kuas gitu ya. Misalnya, kamu dikasih barang sama mami satu. Nah, ternyata barang itu, kamu merasa, saya nggak mau satu, saya maunya dua. Wah, itu namanya seserakah. Padahal mungkin aja mami punya dua, satu kasih kamu, mami mau simpen satu lagi gitu ya. Tapi kamu maunya, nggak aku maunya dua gitu. Nah, itu adalah sifat seserakah. Nah, manusia gitu ya, kita sebagai manusia sering banget loh mengalami dan merasakan mungkin hal-hal yang disebut dengan serakah. Meskipun kita nggak pernah sadar gitu ya, tapi kita sering loh bersinggungan ya sama sifat-sifat yang tamat, serakah gitu. Nah, salah satunya apa sih sifat-sifat yang ingin memiliki barang orang lain kayak gitu ya. Nah, ih, kayaknya pulpen dia bagus deh. Ih, aku mau ah, nanti aku mau minta mama. Pokoknya aku harus minta sampai dapat misalkan kayak gitu. Padahal kamu juga punya pulpen yang baik ya, pulpen yang bisa mencatat dengan baik gitu. Nah, maka dari itu gitu ya Tuhan, maka dari itu kita juga harus nih sering-sering ingetin diri kita sendiri untuk berjaga-jagalah gitu ya. Berjaga-jagalah, berwaspadalah. Nah, kenapa sih kita harus berjaga-jaga? Kenapa sih kita harus berwaspada gitu ya? Nah, karena keserakahan adalah dosa gitu ya. Nah, selain itu adik-adik hidup kita ini tidak bergantung kepada kekayaan, kepada kelimpahan yang ada di dunia gitu ya. Terlebih lagi yang tadi gitu ya. Manusia itu memiliki sifat seseraka, sifat yang tidak pernah puas. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya, ketika kalian mau sesuatu gitu ya, terus itu sudah tercapai, tapi kalian pasti merasa, ah gak puas, aku mau, mau lagi kayak gitu itu namanya sifat raka juga gitu ya. Manusia memiliki sifat itu. Contohnya, kalian suka main game, kalian suka nonton Youtube gitu ya. Nah, pasti satu level gitu ya kalian main, kalian main nih, udah lama, udah sejam, udah main sejam, kalian udah nonton satu jam gitu. Terus kalian mikir, ah kayaknya satu lagi deh, satu level lagi aja deh, atau satu video lagi aja deh gitu ya. Kalian tidak pernah puas, dan akhirnya kalian bilang, ah satu lagi deh, satu lagi deh, satu lagi deh, terus tau-tau kekerusan gitu ya. Jadi gak berhenti-berhenti, nah itu ada sifat tidak pernah puas. Nah, tetapi gitu ya, ada juga loh adik-adik, orang-orang yang hidupnya itu memiliki sifat yang selalu bersyukur, selalu merasa cukup gitu ya. Meskipun mereka kekurangan secara harta duniawi, tapi mereka bisa merasa cukup. Caranya adalah dengan bersyukur. Lalu lanjut kita mau lihat di ayat yang ke-16. Di ayat 16 ini ada perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh gitu ya. Maksudnya gimana, ayo kita mau baca sama-sama ya. Kita baca dari ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Kemudian, ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak-banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau, orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari padamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah. Nah, perumpamaan tentang orang yang bodoh ini dibilang apa? Di ayat 17, di ayat 17 dibilang, ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Berarti kalau berlimpah-limpah hasilnya, duitnya banyak nggak? Hartanya banyak nggak? Banyak ya, di ayat 17 juga dibilang. Hartanya kebanyakan sampai dia bilang, Apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Mungkin dia sudah punya lumbung, dia sudah punya tempat yang cukup untuk menaruh hartanya, tapi saking banyaknya, sisa hartanya belum ketaruh. Jadi, dia sampai bingung, aduh mau diapainnya, mau ditaruh di mana ya? Akhirnya dia berpikir, akhirnya dia memutuskan di ayat ke-18, dia mau bikin lumbung yang lebih besar lagi. Adik-adik tahu lumbung ya, kayak semacam tempat buat, kayak gudang nih, semacam gudang gitu, kayak gudang untuk menaruh banyak kayak gandum, beras, hasil-hasil pertanian, kayak gitu, atau bisa juga buat taruh uang gitu. Dia bilang buat taruh barang-barang dia, mungkin harta-harta dia gitu, ditaruh di situ. Nah, dia bikin lumbung yang lebih besar berarti gede, kalau misalkan yang cuma segini, tentu dia bikin yang sebesar, sebesar itu gitu ya. Diluasin, dibesarin, biar semuanya hartanya bisa masuk gitu. Abis itu di ayat 19 dia bilang apa ke jiwa dia, dia bilang ke diri dia sendiri. Hei kamu gitu ya, kamu udah kerja keras, udah capek banget deh pasti. Nah, sekarang di lumbung ini itu ada harta yang cukup kamu pakai sampai bertahun-tahun lah. Lamanya, berarti kalau misalkan kayak gitu uangnya banyak nggak? Bah? Banyak ya adik-adik ya. Nah, katanya, udah kamu sekarang dibilang apa di ayat 18? Istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang senanglah. Berarti tandanya dia nggak usah kerjalah. Lagi bayangin ya, dia memutuskan untuk tidak kerja bertahun-tahun lamanya karena hartanya terlalu banyak. Wah, berarti duitnya banyak banget ya adik-adik ya. Nah, ini adalah hal yang salah gitu ya. Karena apa harta di dunia itu sebenarnya bukan punya kita adik-adik. Semuanya itu adalah titipan Tuhan. Titipan Tuhan untuk apa? Untuk kita pakai, untuk melayani Tuhan, seperti itu. Ibaratnya, nih contohnya kayak, kalau di kelas ada yang namanya bendahara. Nah, kita itu, itu bukan duit kita kan. Kalau misalkan kita jadi bendahara, itu uang-uang, apa, uangnya teman-teman sekelas kan. Nah, kita sempat gitu, kayak bendahara. Kita cuma dititipin doang gitu ya. Dan kita harus bijak dalam menggunakan harta titipan dari Tuhan gitu ya. Bisa sembarangan gitu ya. Nah, lalu di ayat yang ke-20. Tetapi firman Allah kepadanya, Hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti gitu ya. Tuhan bilang, Hai, kamu orang kaya gitu ya. Hari ini kalau kamu meninggal gitu, hari ini kamu meninggal aja deh, malam ini kamu meninggal. Terus, harta yang udah kamu kumpulin dalam lumbung itu nanti buat siapa? Nggak ada yang bisa nikmatin. Kan harta tidak bisa dibawa mati, adik-adik ya. Nah, jadi hartanya gimana dong? Udah dia bangun, udah dia kumpulin semuanya. Eh, tau-taunya dia harus meninggalkan segalanya. Nah, lalu ayat yang ke-21 dibilang, Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jika iya tidak kaya di hadapan Allah. Maksudnya apa kaya di hadapan Allah? Nah, kaya di hadapan Allah adalah, contohnya, kaya dalam iman kita gitu ya. Kaya dalam perbuatan kita, kaya dalam buah-buah roh. Apa aja buah-buah roh? Ayo kita mau sebutin sembilan-sembilannya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah sembilan buah roh. Kita harus kaya dalam kesembilan buah roh itu gitu ya. Nah, lalu kita juga kaya dalam anugerah Tuhan. Begitu ya, kita digunakan Tuhan sebagai alatnya. Supaya menjadi terang bagi sesama kita. Kita juga harus kaya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus lebih dekat lagi. Kita harus lebih banyak beribadah, baca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, dan sebagainya ya adik-adik ya. Nah, orang kaya yang bodoh ini itu nggak pernah punya pikiran loh untuk mengumpulkan harta di surga. Dia cuma fokus gitu ya. Dia cuma fokus-fokus cari duit-cari duit di dunia. Dia cuma fokus cari harta dunia, duniawi gitu ya. Nah, otaknya cuma pikirannya tentang harta duniawi. Nah, tapi kaya di hadapan Allah, mengumpulkan harta untuk di surga adalah artinya kita mengumpulkan harta supaya kita nanti kaya di kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, kita boleh nggak hidup seperti orang kaya itu? Gabo? Nggak boleh gitu ya. Kenapa gitu ya? Kan, soalnya dia cuma mumpulin harta di dunia, tapi dia nggak punya harta di surga. Di surga adik-adik mau seperti itu? Tidak ya. Nah, dia juga mengira gitu ya, orang kaya yang bodoh ini, dia mengira bahwa kekayaan itu adalah segalanya ya. Dia bilang, mudah kamu udah punya semuanya, kamu istirahat aja, kamu senang-senang aja, makan aja, minum aja tiap hari kerjaannya. Tidur, bangun, makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, pesta-pesta mungkin gitu ya. Uang kamu cukup kok untuk semuanya gitu ya. Karena gitu ya, biasanya kalau misalkan orang semakin punya uang banyak, semakin punya harta yang banyak, dia akan semakin takut ya. Dia akan semakin was-was dalam hidupnya, dia khawatir. Aduh, kalau misalkan harta saya hilang bagaimana ya? Aduh, kalau misalkan uang saya dirampok orang gimana ya? Aduh, kalau misalkan nanti ada yang minta-minta terus ke saya, karena tahu saya kaya bagaimana ya? Misalkan seperti itu gitu ya. Nah, dia takut gitu, dan bahkan dia tidak merasa cukup gitu. Dia, lumbung yang kecilnya, lumbungnya mungkin lumbung yang sekarang dia udah besar gitu ya. Tapi menurut dia, ah kurang, kurang besar. Ibaratnya dia mau bikin sebesar rumah, tahu-tahu dia bikin lumbungnya sebesar mal gitu ya. Dia mah selalu merasa kurang gitu ya. Itu juga berlaku kepada orang-orang yang biasanya gitu ya, dia berpikir, aku dari, ceritanya aku karyawan gitu ya, aku karyawan, tapi aku merasa nggak cukup, aku mau jadi bos. Eh, tahu-tahu jadi bos gitu ya. Pas jadi bos, dia merasa, aduh, satu perusahaan, satu usaha aja, kayaknya nggak cukup deh, kantornya cuma satu nggak cukup deh. Terus akhirnya dia mau bikin kantor-kantor lagi gitu, jadi punya banyak kantor, jadi uangnya makin banyak, banyak kartanya makin banyak. Tidak pernah merasa cukup, dan itu adalah serah, keserahkan adalah dosa. Lalu yang kedua, menurut Allah, menurut Tuhan Yesus, orang kaya itu adalah orang yang miskin. Maksudnya gimana gitu ya? Karena dia cuma punya harta di dunia, dia nggak punya harta sama sekali di surga, dia tidak kaya di hadapan Allah gitu ya. Hidupnya selalu mikirin tentang harta, dan hartanya ini selalu cuman di tim, cuman di kumpulin ya, tidak menjadi berkat bagi orang lain, tidak untuk memberi sedekah kepada orang lain, untuk melayani Tuhan, disumbang ke rumah Tuhan, mungkin seperti itu gitu ya anak. Karena harta di dunia ini, tidak bisa dibawa ke surga, sama seperti yang di ayat yang ke-20 dibilang ya. Kalau misalkan jiwanya diambil, uangnya buat siapa? Tidak bisa untuk di, ini yang harus dikasih ke orang yang masih ada di dunia, di dunia ya. Karena harta itu tidak dibawa mati. Jadi kita harus berjaga-jaga dan beruas, pada terhadap segala ketamakan, karena adik-adik kita itu lebih berharga daripada burung titik di udara. Kita tidak perlu khawatir kalau misalkan kita kekurangan uang, kita kekurangan harta gitu ya. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti aman, selalu mencukupkan. Oke, kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Ripa tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih atas perangkat yang boleh kami dengar. Tuhan, bantu kami, roh kudus bantu kami, supaya kami selalu berjaga-jaga dan beruas pada, akan segala keserakahan pertamakan. Tuhan, ajari kami, dan kami juga mau belajar untuk selalu merasa bersyukur, merasa cukup atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.